Hai Hai balik lagi ke YouTube channel Aja Gawang Nelam sama kita berdua ada Tami dan Buang semi ini sebelum kita mulai ini kan lagi hujan gede lebat guys jadi kalau ada suara hujan kedengeran ya ya udah wajar guys tapi bentar kalau kita inget-inget beberapa kali kita kalau bikin video Jeyu selalu hujan Iya pemanggil hujan udah sih ada apa deh ada dong merasa dipanggil mungkin jangan-jangan nembar-nambir loh jadi apa kata Mi lu selalu sibuk sendiri ada apa selalu ada insiden gitu kalau kami itu kalau gak ada insiden bukan kami namanya Oke jadi kita kali ini mau kampel J627 sama NHK S1GP Pro ya iya iya kenapa kenapa karena sebetulnya ini adalah spek yang paling sesuai paling du 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 sebetulnya segmennya sama kalau dibandingkan dengan helm helm sebelumnya kalau menurut gue dan Bang Radit ini adalah segmen yang paling tepat kenapa karena pertama dari bentuk dan juga kenyamanan walaupun memang secara di pasaran Zeus ini entah kenapa sampai sekarang masih aja gitu dibully gitu kenapa? pertama banyak yang salah fokus di bagian ventilasi terus di bagian yang input dan output terus bagian visor ini kalau kalian tuh kata Mi liat tuh ya kan kayak sekilas tuh Zeus tuh meniru si NHK S1GP Pro jadi makanya entah kenapa kalian masih memperdebatkan helm ini mirip itu ya udah gitu loh wajar ya kan ada nama istilah itu ATM amati tiru modifikasi nah mungkin di Zeus diterapin mungkin bisa jadi jadi ya udah gitu loh selama produk yang mungkin kalian anggap mirip dengan Zeus tidak ada masalah kenapa kalian harus bermasalah kan? hahaha mungkin yang mikirnya kayak ih pake helm nih tiruan gitu nah kan yang penting original hahaha tidak kare kare hahaha itu intinya ya kan yang penting original sudah teruji SNI nya mbak Cang jadi itu kak jadi secara fitting secara bentuk memang ya itu yang tadi gue bilang di awal sama banyak yang menyebutkan atau membuat teori bahwa helm ini mirip ABCD gitu loh oke jadi akan kita bedah benarkah apa mirip paket pembelian dulu dah paket pembelian yang uniknya di Zeus 627 kalian akan mendapatkan stiker iya stikernya mana bang? pokoknya stiker-stiker lucu gitu dah buat ditempel disini? boleh lah kan kalo helm belum boleh kalo helm belum dibeli jangan ditempel hahaha kalo udah beli mau atas atau lo mau tempel di atas boleh mau tempel di kanan kiri biasanya kalo lo dapet stiker-stiker kayak gitu lo tempel dimana? motor? gue jarang gue pasti biasanya tempel kayak di HP oooh kayak di lemari biasanya gue tempel kayak gitu sih kalo si S1 GP Pro sekarang itu cuma mendapatkan helm helm sarung dan ya udah duh stop cuma yang bedain kalo dulu helmnya bawaannya pake yang clear visor visor clear sedangkan dia yang sekarang pake yang bisa dibilang light smoke jadi gitu cuma sebenernya kalo dari gue pribadi ya guys ya agak overkill kenapa? kan dia udah double visor kenapa pakenya yang light smoke tuh? ya menurut gue sebetulnya udah paling tepat waktu itu pake yang clear karena kan double visor mungkin kalo misalkan 627 ini pake light smoke akan lebih cocok kalo menurut gue biar matching kali juga mau warnanya ini warnanya grey kan? tapi semua sekarang yang terbaru S1 GP Pro semua rata-rata light smoke visornya ya itu semua marketing dari NHK nya lah ya kita juga gak tau mungkin sebagai nilai jual bahwa helmnya sudah light smoke gitu kan? kacanya jadi gak usah beli lagi kita gak tau oke itu aja dari paket kamu lihat dari bentuk nah ini kita kasih lihat dari samping sisanya pasti kalian sudah menilai lah udah bisa melihat yang bikin beda S1 GP itu ada tambahan spoiler di bagian belakang karena memang S1 GP Pro itu waktu pas rilis pertama itu NHK mengklaimnya bahwa helm half-face dengan teknologi balap kalian bisa dapetin di NHK S1 GP Pro pertanyaannya teknologi seperti apa sih yang dikasih? atau apakah perlu teknologi itu diterapkan di helm-helm daily? jawabannya kalian sendiri yang menentukan tapi kalo dari pandangan lu gimana? kalo dari pandangan gua kalo teknologi balapnya itu di airflow gue sangat setuju walaupun half-face airflow dalam artian lu jalan pelan ataupun kenceng ada sirkulasi udara yang kerasa gua setuju karena gua mengutamakan ke ademan iya ke ademan kadang Bekasi sangat panas iya kita sudah tidak bisa menjelaskan kalian yang tinggal di Bekasi kalian merasakan sendiri apalagi tempatnya kata Ami iya kan daerahnya lu makan kami tuh wuuu tuh kalo geser dikit tuh udah transformer mulu tuh lawannya tuh hahaha tuh lurus lagi nyeberang ke kanan priuh bener bener guys jadi kalian sudah tahu dan sudah merasakan sendiri makanya gua sangat setuju atau gua sangat mengutamakan helm yang rata-rata airflow nya pasti kerasa makanya di helm-helm gua sebelumnya gua selalu pilih helm-helm yang air flow nya lumayan kerasa berarti yang lu utamain itu iya jadi gua sebenarnya tidak terlalu masalah bentuk tidak terlalu masalah double derring atau micro lock selama air flow nya kerasa gua pasti akan pertimbangin oke nah gitu ini kan dodanya mbak Adit pelajar berarti termoplastik kan betul sekali kata Ami karena emang bahan dasar yang paling terjangkau untuk menutupi biaya produksi termoplastik yuk terus apalagi fitur fitur nah tadi teknologi balap yang diberikan di NHK S1 GP Pro kita nyambung dari yang tadi yang gua bilang pertama masalah Pfizer nah kedua Pfizer ini kalau anak sekarang mungkin menilainya kayak Pfizer flat di helm full quest padahal sebenarnya tidak flat banget tidak flat-flat banget ya udahlah kalau misalnya kalian mau nganggapnya flat silahkan silahkan dari visor mirip-mirip ini ga gua bahasnya dia tadi malah jadi belum kan belum belum apa-apa nah masalah visor ya kan kalau dilihat NHK S1 GP sama Zeus 627 tuh kayak hampir sama gitu loh tapi ya sebenernya ga sama-sama banget sih ini lebih lancip si NHK kan iya memang betul ini kalau si Zeus 627 tuh kayak visor Venom pada umumnya sudah dijual di jagoan helm juga tapi untuk visornya ini khusus ya kalau Zeus ada sendiri kita jual ntar kalian bisa cek aja di marketplace terus apa lagi yang bedain lagi ini ventilasinya ventilasinya si NHK S1 GP Pro itu kayak udah dibikin anginnya tuh diarahkan lewat situ jadi ada jalurnya ya dan dibukanya kan tadi kan di pop up gitu kan di push di push sedangkan ini kan di slide di slide di slide gitu terus nah ini yang bedain Kak buka kacanya deh kalau kita bicara fitur kalau kalian cari single visor micro lock kalian pilih si Zeus 627 kalau misalkan kalian carinya yang double visor double dering terus nyaman itu pilihnya di NHK S1 GP Pro bukan berarti Zeus tidak nyaman ini nyaman banget di kelas yang makanya kita compare karena kenyamanan dari kedua helm ini sama persis kalau pergi pagi pulang malem pilihnya ini aja gitu kan iya setuju karena ada double visor tapi kalau misalkan kalian mau gaya-gaya mau matching eh mau matching mau matching bahasanya mau matching nah 627 ini banyak banget pilihan warna yang lucu-lucu iya bener kita kemarin udah buat kontennya ya kan walaupun tidak rame-rame banget kalian kayaknya lebih peduli ke langsung cek aja gitu di marketplace iya tapi ada aja yang ternyata suka nggak apa-apa nanti next time kita bikinin lagi oke dari fitur itu terus untuk output keluar kak NHK S1 GP Pro ada berapa di belakang ventilasi output keluarnya ada dua doang di bawah spoiler nah kalau si NHK di bawah spoiler kalau si Zeus di bawah sini kak oh yang samping-samping yang sayapnya ya betul jadi di spoilernya dia ketutup rapet jadi dia keluarnya dari bawah gitu oke apa lagi dia tidak ngerti dia ada pushpinnya guys iya itu yang bedain jadi kalau kalian mau pasang antivoc di helm enak S1 GP Pro kalian udah nggak usah ngebur udah nggak usah ngukur bedanya disitu kalau di 627 kalian masih ngukur pasti yang sering dipertanyakan adalah ukuran berapa bang yang dipakai untuk si S1 GP Pro sama si 627 kalau misalkan S1 GP Pro itu di visornya udah pasti tertulis di terdahulunya itu kalau nggak salah seinget gue 70 ukurannya karena kan visornya juga lumayan lebar kan nah Zeus kira-kira pakai ukuran berapa sih serah nah serahnya itu berapa kan gitu pertanyaannya kalau dari gue kalian bisa pakai di 30 atau di 70 bedanya kalau 30 kalian dimensinya akan lebih kecil tapi lebih cocok dipakai buat daily kalau yang 70 itu lebih kayak ke tempat yang lumayan dingin kayak dibobor, bandung berarti buat touring itu cocok kalian? iya kalau buat touring itu yang 120 yang 70 itu cocok nah PRnya kalian harus ngukur dulu dari dalam ditandain baru dibor itu ribetnya kalau helm belum ada pushpin bagian dalam memang? tapi enaknya kita jadi bisa fleksibel sih pakai yang anti-voke apa aja bener ukurannya kalau bagian dalam nih ya kalian tadi udah lihat bedanya di bagian kain tapi kalau buat masalah padding yang nggak tau ya yang gue rasain mirip bener-bener meluk-meluknya mirip empuk-empuknya mirip bahkan dingin-dinginnya mirip halus nggak tapi? lembut-lembutnya mirip nah uniknya gini Kak nggak tau emang teknologinya di kedua helm ini di bagian busanya atau di bagian kain kalau kita diemin di ruangan berase kayak gini nih nanti kalau misal kita pakai dia udara dinginnya tuh kayak disimpen di bagian kainnya jadi misal kalau kita diemin nih kantong udara hahaha bukan kantong udara Emon kantong udara ya mungkin emang teknologi kainnya bisa menyerap dingin kali ya bener makanya kalau kita taruh di ruangan berase seperti ini terus misal kita mau pakai itu kerasa kedinginnya berasa? kedinginnya tapi tak lama nggak sih kalau kayak gitu? nggak lah paling ya 10-15 menit lah lumayan sih lumayan cuy apalagi kalau lu lagi ke tempat dingin kan kayak ke Bogor ke Bandung terus apalagi ke Jogja kan Jogja kan ada daerah dingin kan hujan mulu disana yang ada hahaha oh iya kayak hujan-hujan gini tuh enak tau dingin-dinginnya apalagi lubang interkom udah ada belum? lubang interkom dua-duanya sudah ada kunciannya? nah kunciannya enak kayak S1 GP Pro pake double dering double dering kalau si Zeus dia pakenya yang mikrometrik dan mikrometriknya hahaha nah klub ya Gisya sangatlah lembut sekali nggak berisik satisfying hahaha ulang 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 doyan banget anjri mainin kuncian nih dia nih hahaha seru gitu bunyinya seru gitu selalu lah SFRnya seru gitu ini busannya sudah lepas semua bisa dong bisa banget dilepas semua karena elem sekarang tuh hampir rata-rata bisa dilepas semua biar kita bisa maintenance gampang gak? jangan kayak video dia yang sebelumnya dibilang nggak pernah dicuci ya elemnya ya dia elem di video sebelumnya dia bilang nggak pernah dicuci itu bayangin kalau kalian punya usaha cuci elem terima elem dia gua yakin hahaha itu bersih-bersihnya 3-4 kali cuci itu baru bersih gua yakin banget itu mau nggak dicuciin elem gua? hahaha wanin piro wanin piro lah harga temen kocok weh justru harga temen itu biasanya lebih mahal gak lah lu harga temen harga lawan harga temen dong harga temen dong harga kawan sampai harga lawan haaa pokoknya itu gua yakin banget pasti ya kalau bisa sebulan tuh 2-3 kali lah dicuci nah udah betong katanya nah kan tinggal dibuka tek 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 oke next apa lagi? timbang timbang ya? oh iya dia langsung timbang ya tapi kalau dari Kak Tami sendiri ngeliatnya kedua helm ini tuh masuk nggak ke dalam kategori selera lu? masuk terutama terutama yang apa? yang NHK apa? kayak yang si Zeus sama aja dua-duanya sama aja dua-duanya nyari aman hahaha takut dia omin sama Zeus guys iya lagi hujan kalo ya dan untuk ukurannya si 627 ini M? XL waduh bedanya oh kalau si ini S1 GP tuh ada 2 batok ya bang ya? bang Radit ya? eh 2 IPS ya? iya tapi batoknya cuma satu ya? iya jadi dari mana dulu? terserah ini dulu ya 1,435 kalo di data 1,280 plus 50 berarti sekitar 1,3 bedanya miss 100 gram-an oh iya iya kan sekitar 100 gram-an ini kalo di data 1,450 ya guys ya XL nah bedanya sekitar 35 gram soalnya nih ada manual book ini kagak ada berarti ini sesuai ya guys tuh udah sesuai 1,450 biar cepet ke kedapannya gimana berarti? kalo masalah ke kedapan nah kedua helm ini tuh lumayan tinggi buat noise anginnya tapi bukan berarti anggapan kalian tuh jalan 100 km masih kedap enggak 60 itu udah paling standar sebuah helm apalagi half-face beda lagi dengan full-face full-face mungkin bisa di atas 60 tapi kalo half-face menurut gua iya 60 50 tuh udah kedengeran udah wajar banget karena terlalu kedap juga malah bahaya kan oh iya bener malah bahaya ntar lu teriakin temen woy woy gak kedengeran lu ntar lu di WA ya lu parah banget lu gua panggil gak denger lu sompong lu iya ntar dikiranya gitu kan sompong lu padahal emang terlalu kedap nah itu bahayanya gak boleh berarti kalo fittingnya sama-sama enak lah ya dari kesimpulan lu tadi yes fittingnya sama-sama meluk sempurna dan tidak usah up size bener true fit true fit jadi kalian tinggal pake ukuran yang biasa kalian pake aksesorisnya gemak aksesorisnya dua-duanya sudah ready ini jangan ditanya spoiler karena spoilernya udah panjang bukan gua yang suka nanya kayak gitu iya kan iya ini apa nih kalian ya nanyain ya kalo S1 GP Pro itu udah gak usah tambahin spoiler kalo si Zeus 627 ini baru-baru ini gue liat udah ada nih masih bisa sih masih dikit jujur kalo tambahin spoiler menurut gue udah gak lucu sih helmnya jadi biar lucu udah lawak kalo helmnya enggak imut gitu biar imut masih tetep gemes gemoy gitu jadi helmnya kalo menurut gue ya cukup lah ya segini aja tapi balik lagi selera temen-temen sukanya ditambahin lagi atau enggak kan selera orang beda-beda gitu misalnya bisa teker-tekeran gak ke apa gitu ini cuman buat Zeus 627 aja kalo si enaknya S1 GP Pro ada dua opsi kalo misalkan kalian ngerasa visor S1 GP Pro itu terlalu ringkih karena gampang patah banyak temen-temen di luar kan yang bilang aduh visornya gampang patah nih nah kalian bisa pake visor S1 GP Pro atau pake NHK R6 R6 tapi kalian harus beli satu set sama recet jadi recet si S1 GP yang ori kalian kalian ganti full pake recetnya si R6 karena gue juga baru tau dari temen-temen online kita posisi bautnya sama di recetnya R6 sama S1 GP Pro makanya bisa tukeran tapi kalo recetnya di lepas bisa dipasang lagi gak sih? bisa, ini kan dibaut recet lama? bisa, kan dibaut beda kalo helm-helm terdahulu yang dilem atau dipaku tembak bahasanya yang kayak paku payung yang ditembak gitu baru I know baru I know gua udah tau guys gua udah tau inggris kota inggris Bekasi inggris Bekasi nah apalagi? udah pilihan warnanya banyak kan? pasti dong nah ini nih pilihan warna nih yang jadi pertimbangan nih ini kan harganya tuh 700 ya ini 700 ini juga 750-an ya kalo gak salah ya udah lebih jauh ya nah beda tau tapi nah tapi uniknya gini kalo di Zeus ini walaupun warnanya unik-unik contoh kayak e4i harganya tetep 700 jadi gak berubah harganya? nah kalo di S1 GP Pro ada warna-warna tertentu yang lucu tapi harganya juga beda harganya lucu juga lucu lucu sekali lucu saking lucunya shalot mulu waduh hape kagak sempet di konten gini emang iya? kameleon emang? kan udah pernah kameleon sekali S1 GP belum kita belum pernah habis ke dulu lah sih guys ya kemaren di giveaway itu termasuk warna spesial yang apa bang kemaren purple-purple gitu ya tosk tosk pearl white ya apa gitu lah tosk toskan lah tosk itu harganya beda beda hampir menyentuh sejuta wow makanya yang kemaren dapet NFJ S1 GP Pro New Wintel kalian hoki iya hoki nya parah hoki nya udah kepake guys pas banget pas banget penutupan tahun hoki kalian habis iya bener kalo masalah kesimpulan dari fitting dua-duanya sama tapi memang ini lebih ringan karena kan gak ada tambahan spoiler oh iya bener sama gak ada double visor juga ya betul gak ada double visor buat kacamata dua-duanya sangatlah bisa dan support jadi kesimpulan simpelnya adalah kalo kalian cari helm yang ringan warnanya lucu budget kalian mungkin sekitar 700 ribu simple praktis zeus 627 kalo kalian mau mejeng mau buat cari kenyamanan dan air flow nya lebih dingin daripada zeus 627 dan budget kalian juga lumayan ada fiturnya juga lebih lengkap karena udah ada double visor double daring pula pilihnya si S1GB Pro gitu jadi pilihan kalian tuh kalo dari harga kira-kira masuknya dimana dari fitting kan sama terus dari praktis nih praktisan mana zeus tapi gantengan gantengan S1GB Pro gitu jadi compare nya dinilainya dari situ ya Gisya oke ada lagi ya udah gitu aja Kak Tami yang bisa gue jelasin untuk compare kali ini oke makasih bang sama-sama jadi segitu aja guys video kali ini jadi kalo mau beli helm ini jangan lupa datang ke Otaka betul atau cek aja marketplace gitu aja jangan lupa di beli helm ini jangan lupa di like comment share subscribe follow gigi kita boleh see you next video bye-bye bye-bye you see stereophonic sound for the home is recorded on two separate tracks each one giving